Pemirsa, kawanan begal yang kerap beraksi di wilayah Bantan ditangkap-tangkapi oleh polisi. Iya, dua begal yang berusaha kabur saat akan ditangkap, akhirnya ditembak polisi. Berikut liputannya. Inilah detik-detik saat petugas melakukan penangkapan para tersangka begal yang kerap beraksi di wilayah Lebak. Para pelaku selalu menjasar korbannya para pelajar dan anak di bawah umur. Satu persatu para tersangka pun berhasil ditangkap-tangkapi Satuan Reskrim Polres Lebak. Setidaknya tiga orang ditetapkan jadi tersangka dan bawa kema Polres Lebak untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan mengungkapkan, kedua pelaku ini merupakan residivis pencurian kendaraan bermotor yang kerap melakukan aksinya dengan sasaran pelajar dan anak-anak yang sedang membawa kendaraan bermotor. Serta satu diantaranya merupakan penadah. Wiwin pun menegaskan, kedua tersangka terpaksa harus dilakukan tindakan terukur dan terarah lantaran mencoba melawan petugas saat akan dilakukan penangkapan. Dari tangan tersangka, polisi menyita tiga unit kendaraan roda dua, serta satu senjata tajam yang kerap digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Dua orang tersangka terancam hukuman sembilan tahun penjara lantaran melanggar pasal 365 KUHP. Sedangkan sang penada terancam hukuman penjara empat tahun lantaran melanggar pasal 480 KUHP. Demikian laporan Siti Ma'rufah dari Lebak, Banten.